Menjelang diselenggarakannya pilkada serentak gelombang kedua di Indonesia, Komisi 2 DPR RI menyoroti implementasi undang-undang pilkada oleh penyelenggara pemilu di Yogyakarta melalui pelaksanaan peraturan yang telah dibuat KPU dan bawah selu pusat. Anggota Komisi 2 DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Komisi 2 DPR RI ingin memastikan KPU daerah dan bawah selu daerah Yogyakarta sudah memahami undang-undang pilkada dan peraturan teknisnya, serta mampu mensosialisasikan agar dipahami oleh masyarakat. Memastikan bahwa undang-undang baru yang revolusioner, yang fenomenal ini sudah diketahui oleh umum, diketahui oleh penyelenggara pemilu maupun masyarakat luas. Dapat memastikan pelaksanaan undang-undang ini dijalankan dengan selurus-selurusnya mengenai masalah pemutakhiran data dan daftar pemilih. Diakui secara jujur oleh bawah selu provinsi tidak dapat dilakukan secara full, melainkan secara sampel, tidak bisa sensus karena keterbatasan sumber dari manusia. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI Abdul Halim berpendapat, dengan direvisinya undang-undang pilkada diharapkan penyelenggaran pilkada serentak gelombang kedua pada tahun 2017, mampu terselenggara dengan asas demokrasi yang bersifat jujur dan adil, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kita berharap lah, kekhususan daerah ini menjadi contoh kepada daerah lain, agar pemilu itu juga terlaksana dengan baik, aman dan tertib, jurdil, juga PNS-PNS juga tidak ada keberpihakan, semuanya ini berjalan dengan lancar. Dari Provinsi DI Yogyakarta, Panji, TVR Parlemen, melaporkan.